Menceritakan tentang Jagdish dan Anandi akan menikah lagi untuk merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Episode sebelumnya menjelaskan bahwa Jagdish pulang ke Jaitsar lantaran nenek Vasundra datang ke Haveli dalam keadaan sakit keras akibat kanker yang dideritanya. Suruh keluarga sepakat untuk menutupi masalah rumah tangga Jagdish dan Anandi dari dirinya agar kesehatan nenek Vasundra tidak kambuh. Jagdish pun pulang di hari diwali untuk merayakannya bersama nenek Vasundra yang tengah sekarat. Ia meninggalkan Gauri sendiri di Mumbai. Keluarga sepakat agar Jagdish dan Anandi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka menjalankan drama depan nenek Vasundra seolah mereka masih suami istri seperti dulu. Gauri yang sendirian di Mumbai menyusul Jagdish ke Jaitsar namun sesampainya di Jaitsar Jagdish mengenalan Gauri pada nenek sebagai temanya Jagdish. Parahnya lagi Jagdish tidur di kamar Anandi berdua sedangkan Gauri tidur di kamar tamu. Sandiwara itu dilakukan Jagdish dan Anandi karena tak ingin membuat nenek Vasundra kambuh karena umurnya tak lama lagi. Gauri makan hati melihat mereka bersikap seperti suami istri yang tak ada masalah. Hingga suatu pagi nenek Vasundra menyuruh Jagdish dan Anandi berdoa di kuil rumahnya selayaknya suami dan istri. Hari ulang tahun pernikahan Jagdish dan Anandi tiba, nenek Vasundra ingin merayakannya dengan menikahkan Anandi dan Jagdish. Ia tak mengutarakan keinginannya tersebut, nenek turun dari kamarnya membawa Anandi yang telah diria selayaknya pengantin. Jagdish tertegun melihatnya, dan nenek Kalyani mengutarakan maksudnya namun Gauri yang tak sabar kemudian berteriak membentak nenek yang lagi sakit. Kalyani berusaha mencegahnya namun ia tak bergeming. Gauri mengamuk mengungkapkan kebenaran yang ada ia mengatakan jika Anandi bukan istri Jagdish lagi melainkan dirinya dan ia juga mengatakan jika dirinya tengah hamil anak Jagdish. Gauri berteriak seperti orang gila, Fasan dan Bayron membentaknya begitu juga Kalyani. Gauri semakin menjadi, ia menghina keluarga Jagdish dan mengatakan keluarganya sangat licik. Jagdish murka dan mengangkat tangannya hendak menamparkan Gauri namun ia mengontrol dirinya. Nenek Vasundra jatuh pingsan dan Anandi menggotongnya ke kursi. Jagdish ingin memeriksanya namun Kalyani menolak pertolongannya. Gauri masih ribut dengan sakit hatinya kemudian Jagdish mengusirnya dari sana. Anandi membuju Nenek Kalyani untuk mengizinkan Jagdish melihat Nenek Vasundra dan Nenek pun mengeyakan. Kalau sampai terjadi apa-apa pada kakakku, sampai mati aku tidak akan memaafkanmu, ucap Nenek Kalyani. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.